Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, bersyukurkan para kudus, pengabungan dosa, kebangkitan badan, dari rumah negara angin. Salve, sahabat katolik ukrain. Hakuna Matata, Selamat datang di negara Pantai Gading, Afrika Barat. Seperti apa kehidupan umat katolik di negara Pantai Gading, negara asal dari mantan pesepak bola terkenal di dunia yaitu Drogbah. Langsung saja kita akan jelajah episode Jelajah Umat Katolik Pantai Gading. 1. Sejarah Agama katolik masuk secara singkat di Pantai Gading pada pertengahan abad ke-17 dan muncul kembali dua abad kemudian yaitu abad ke-19 ketika misionaris katolik Perancis mulai berkarya di antara orang Agni Pantai Gading. Misi katolik pertama di Pantai Gading didirikan pada tahun 1895 dengan pemekaran wilayah prefektur apostolik yang kemudian menjadi keuskupan lalu dimekarkan lagi menjadi beberapa keuskupan seperti keuskupan Agung Abidyan, keuskupan Akbovil, dan keuskupan Yomou Soukro. Pada tahun 1934, Imam Katolik pertama Pantai Gading ditabiskan. Pada tahun 1980-an, gereja katolik mendirikan seminari dan berbagai sekolah katolik di seluruh negeri. Meskipun Pantai Gading secara resmi merupakan negara sekuler, presidennya menyatakan kebanggaan terhadap gereja katolik di mana ia bangga dengan gereja katedral yang besar di Abidjan dan juga mendanai pembangunan gereja basilika di Yomou Soukro, tempat kelahirannya pada tahun 1990 di ibu kota negara. Beberapa desa juga memakai nama orang kudus sebagai pelindung kampungnya yang mereka hormati pada hari raya sekuler maupun hari raya keagamaan. Di abad 20 dan 21, jumlah umat katolik berkembang pesat dan wilayah selatan Pantai Gading menjadi basis katolik. Sebagai negara bekas jejahan Perancis, bahasa resmi di Pantai Gading adalah bahasa Perancis. Maka tidak heran bahwa meskipun tidak terletak di Perancis, Abidjan justru menjadi kota di Pantai Gading dengan penduduk berbahasa Perancis terbanyak ketiga di dunia. Sejak tahun 2005, Pantai Gading, negara yang mayoritas muslim, berubah menjadi negara mayoritas kristen karena pertumbuhan kekristenan di negara Pantai Gading begitu pesat dan gereja katolik merupakan gereja kekristenan terbesar di negara Pantai Gading. 2. Wilayah Gerejawi Statistik gereja katolik Pantai Gading tahun 2018 menunjukkan, umat katolik tersebar di 16 keuskupan. Dengan rincian, untuk keuskupan Ritus Roma seperti Indonesia terdiri atas 15 keuskupan. Untuk keuskupan Ritus Timur, khususnya Ritus Timur Antioquia dalam gereja partikular gereja katolik Maronit, terdiri atas 1 keuskupan di mana tidak hanya mencakup umat katolik Pantai Gading yang menggunakan Ritus Timur Maronit, tapi juga mencakup 21 negara di Afrika Barat lainnya. Ada pun, di tahun 2018, umat katolik di negara Pantai Gading tersebar di 582 paroki. 3. Petugas Pastoral Statistik gereja katolik Pantai Gading tahun 2018, petugas pastoral sebagai berikut. 1.644 pastor, 6 diakon, 815 frater, dan 843 suster. 4. Umat Demografi agama penduduk Pantai Gading yang dilansir dari data pemerintah, di tahun 1998 dan sampai tahun 2014. Dan perbandingannya sebagai berikut. Islam, di tahun 1998, mencakup 35% dari penduduk dan menjadi mayoritas. Kristan, baik katolik maupun protestan, di tahun 1998 mencapai 31%. Kepercayaan lokal dan agama lainnya di tahun 1998 mencakup 25%, dan sisanya 9% merupakan ateis. Di tahun 2014, demografi agama penduduk Pantai Gading berubah, di mana Islam dari 35% naik menjadi 40%, dan Kristen dari 31% naik pesat menjadi 47%, melampaui populasi penduduk Muslim, di mana banyak penduduk Pantai Gading yang berali dan dibaptis menjadi Kristen, khususnya masuk dalam keanggotaan gereja katolik, dan sebagian besar berasal dari Muslim. Kemudian kepercayaan lokal dan agama lainnya, 25% turun menjadi 13%, dan ateis dari 9% menjadi 0%. Dan sejak tahun 2005, Pantai Gading yang merupakan negara mayoritas Islam berubah menjadi negara mayoritas Kristen, dan gereja katolik merupakan gereja kekristenan terbesar di negara Pantai Gading. Kita masuk pada kekristenan di negara Pantai Gading. Di tahun 1998, hanya 31% dari penduduk merupakan Kristen. Di tahun 2005, mencakup 41%, di tahun 2014 naik lagi menjadi 47%, dan di tahun 2018, diperkirakan sekitar 50% dari penduduk negara Pantai Gading merupakan umat kristiani atau umat Kristen atau pengikut Kristus. Dan rincian kekristenan di Pantai Gading sebagai berikut. Di tahun 1998, sebanyak 77% dari penduduk Kristen Pantai Gading merupakan anggota gereja katolik, dan 23% sisanya merupakan anggota dari berbagai denominasi gereja protestan di negara Pantai Gading. Di tahun 2014, populasi penduduk protestan melampaui jumlah penduduk katolik dengan komposisi sebagai berikut, 45% katolik dan 55% protestan. Dan di tahun 2018, umat katolik kembali tumbuh pesat di negara Pantai Gading, dan melampaui kembali penduduk protestan, di mana 58% dari umat kristian di Pantai Gading merupakan anggota gereja katolik, dan 42% sisanya merupakan anggota dari berbagai denominasi protestan di negara Pantai Gading. Kita masuk pada kekatolikan di negara Pantai Gading. Statistik gereja katolik Pantai Gading tahun 2018, umat katolik mencapai 7.303.475 umat atau mencakup 29% dari penduduk Pantai Gading yang berjumlah 25,6 juta orang. Nah, adapun, histori persentase umat katolik Pantai Gading sebagai berikut. Di tahun 1998, hanya 24% dari penduduk Pantai Gading merupakan anggota gereja katolik. Di tahun 2014, mengalami penurunan menjadi 20%, dan di tahun 2018, hanya dalam 4 tahun kemudian, naik pesat menjadi 29% dari penduduk, dan menjadikan gereja katolik sebagai gereja kekristenan terbesar di negara Pantai Gading. Ada pun, umat katolik di Pantai Gading dari 2,8 juta umat di tahun 2014, naik pesat menjadi 7,3 juta umat, atau tumbuh pesat hampir 2 kali lipat lebih di tahun 2018 dalam hanya 4 tahun silam. Di mana, umat katolik di Pantai Gading sebagian besar berasal dari orang-orang yang dulunya merupakan anggota dari kepercayaan lokal atau anggota dari gereja protestan atau anggota dari umat muslim, kemudian dibaptis menjadi anggota gereja katolik. Dan umat katolik di Pantai Gading, mayoritas basisnya terfokus di wilayah selatan negara Pantai Gading. 5. Gedung Gereja Berikut ini beberapa gedung gereja katolik yang ada di negara Pantai Gading. Kita bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, gedung gereja yang bersatu sebagai situs warisan dunia UNESCO ada, Gereja Katolik Paroke Katedral Hati Kudus Grand Basam, Di mana, gereja katedral ini merupakan gereja katedral satu-satunya yang bersatu sebagai situs warisan dunia UNESCO dari negara Pantai Gading. Kemudian kita masuk pada gereja katolik Pantai Gading yang berstatus sebagai basilika atau satu tingkatan di atas katedral. Ada, Gereja Katolik Paroke Basilika Bunda Pencinta Damai Yomou Soukro. Nah, sahabat katolikku keren, di basilika inilah, basilikanya mirip dengan gereja yang ada di negara Vatikan, yaitu Basilika Santo Petrus. Dan gereja ini begitu besar, dan merupakan gereja yang didanai pembangunannya oleh Presiden Pantai Gading secara langsung. Wow, keren ya. Selain itu, gereja ini juga menjadi salah satu ikon dari negara Pantai Gading, dan wisata religi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berasal dari luar negeri maupun wisatawan lokal setempat. Kemudian kita masuk pada gedung gereja katolik di Pantai Gading yang berstatus sebagai katedral atau pusat keuskupan. Ada 16 katedral. Beberapa diantaranya sebagai berikut. Ada gereja katolik paroke katedral Santo Paulus Abidjan, di mana pusat dari keuskupan Agung Abidjan. Keuskupan ini merupakan keuskupan yang mayoritas penduduknya merupakan umat katolik dan basis katolik di negara Pantai Gading. Kemudian ada gereja katolik paroke katedral Santa Ana Gagnoa. Kemudian ada gereja katolik paroke katedral Santo Yohanes Pembaptis Korhogo yang terletak di wilayah utara Pantai Gading. Dan yang terakhir ada gereja katolik paroke katedral Santo Andres Yapogon yang merupakan gereja katedral yang terletak di wilayah selatan Pantai Gading. Ya, sahabat katolik kok keren. Itulah dia jelajah umat katolik di negara Pantai Gading. Wow, luar biasa ya pertumbuhan umat katolik di negara Pantai Gading. Banyak penduduk Pantai Gading yang dibaptis dan beralih menjadi katolik karena melihat karya gereja katolik yang begitu luar biasa di negaranya. Berkontribusi membangun sumber daya manusia. Tak hanya soal teologi, tapi gereja katolik sungguh-sungguh mewujud nyatakan iman dalam kehidupan sehari-hari dengan mendirikan berbagai institusi pendidikan atau sekolah-sekolah katolik yang sangat berkualitas. Dan begitu memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan dari negara Pantai Gading. Kita doakan semoga kiranya Pantai Gading sebagai Fatikannya Afrika terus menjadi berkat dan terang bagi negara-negara Afrika lainnya di mana benua Afrika terkenal sebagai salah satu benua yang menjadi benua dengan pertumbuhan umat katolik terpesat di dunia. Sekian dan terima kasih sampai jumpa di jelajah umat katolik episode-episode selanjutnya. Dan ketika kita sudah mengetahuinya maka kita akan berkata katoliku memang keren. Salve Dominus Nobiskum.